Hai selamat datang sobat operasi handphone bersama saya Joko Kendil Smart sekarang ini saya ada handphone Oppo kasusnya mati total dan ini kebetulan ini tipe ini Oppo A15 apa 15s ya Oke dan ini saya nyalakan dia tidak mau menyala ya jadi kasusnya mati total dan kemudian ini ini backdoor nya sebelumnya sudah saya lepaskan lalu Coba kita akan colok casan ya kita colok casan menggunakan Smart USB di sini ada indikator polampere masuk jadi seakan-akan masih bisa mengecas ya karena ada arus ampernya yang masuk tetapi gambar atau logo pengecasannya tidak ada dan ini cerita kita dari usernya handphone ini beli belum ada satu bulan via online ya atau co dan ya dan tiba-tiba mati seperti itu ya kemudian kita akan bongkar dan kemudian nanti kita akan cek ya kita akan cek bagaimana mesinnya apakah ada yang konslet ataupun masalah baterai yang kosong atau bagaimana tetapi di ini kasus yang sebelum-sebelumnya ya yang pernah saya temui atau ini menurut pengalaman saya ya pada handphone Oppo yang berchipset MediaTek ini sering terjadi kasus mati total itu bermasalah di IC CPU nya entah lemah ataupun bekas jatuh kena benturan terus renggang bahkan atau ini kan sudah jelas ya beli di online atau co dan ya atau memang mesinnya ini sudah sering di service atau bagaimana ya kita coba bongkar saja dan ini sebenarnya handphone ini sudah ditinggal dua harian kemudian ini hanya sekedar kita cek cek saja dulu kalau memang nanti penyakitnya sudah jelas baru kita hubungi si usernya ya karena usernya sudah ngasih nomor kontak ya ini kita cek pada bagian pipet ya atau jalur baterai Apakah ada yang shot di sini tidak ada ya tidak ada yang konslet aman untuk jalur pipetnya dan kemudian Oh ya ini untuk baterainya Apakah baterai ini drop kosong atau ada isinya ya kita tes Oh masuk 3839 sampai 4 pot ya berarti artinya baterai ini masih ada isinya ya saya enggak tahu entah berapa persen tapi intinya baterai ini tidak kosong masih ada isinya Oke kita akan lihat kondisi mesinnya Wow di sini bisa kita lihat pada area CPU dan MMC untuk perdam anti panas di sini masih ada tetapi lempengan seperti latban yang kuningan itu tembaga tidak ada ya sudah terkelupas ini kita coba perdam anti panasnya kita kletek di sini kelihatan untuk CPU dan MMC ini masih terlihat bersih tetapi saya tidak yakin kalau ini belum pernah di servis ya jadi di sini kelihatan untuk CPU nya ini entah pernah diganti ataupun direbal ataupun direhot seperti itu intinya ini sudah pernah kepegang oleh orang Oke sekarang kita akan coba hubungin yang punya handphonenya dan di sini kita katakan bahwa handphonenya ini bermasalah di IC CPU disini ada dua pilihan Apakah mau diganti CPU yang baru atau mau di servis saja ya kalau diganti dengan harga sekian kalau di servis dengan harga sekian tentunya kalau di servis lebih murah ya Oke dan kemudian disini dia mau di servis maka disini kita akan lakukan rehot ya atau kita panasi CPU nya tetapi dengan catatan kalau handphone ini ini nanti bisa hidup maka handphone tidak akan lama dia akan terjadi masalah lagi kemudian disini ini lucunya untuk si user ini malah membalas cat saya katanya tidak apa-apa Mas yang penting handphonenya bisa menyala ya bisa tahan seminggu dua minggu tidak masalah nanti saya akan posting saya akan jual online lagi via co-dian seperti itu ya Wah ini kayaknya edisi balas dendam nih kayaknya Nah ini kita akan rehot disini ya untuk proses rehotnya jangan terlalu terlalu lama ya di bawah satu menit saja dan setiap kurang lebih 10 detik atau 15 detik kita berhenti sejinak kemudian kita goyang lagi seperti itu ya jadi jangan manteng sampai satu menitan ini kurang lebih satu menit kalau bisa jangan lewat dari satu menit ya untuk proses rehotnya Oke ini sudah selesai dan disini kita tunggu ya kita tunggu sampai adem dulu kita tunggu jadi untuk ini sudah dingin sepertinya kita lepas ini anti panasnya kemudian kita bersihkan dan kita raket kembali jadi untuk proses pengerjaan seperti ini ini untuk ongkosnya sih terserah kita yang penting kasih semurah mungkin saja ya yang biasanya kalau ganti CPU 500 ataupun 550 ya kita mintain aja 150 lah seperti itu ya itu tanpa garansi harus ada perjanjian ini tanpa garansi ya jadi asal hidup saja dan ini tadi yang saya bilang tadi untuk konfirmasi dengan usernya bahkan sudah enak ya sudah jelas yang penting kata dial bisa hidup bertahan seminggu dua minggu tidak masalah nanti akan diposting ke Bali atau akan dijual online kembali ya oke tapi nanti ya kita coba raket dulu Apakah bisa hidup ya kalau bisa hidup ya berarti memang ini edisi belas balas dendam media kita coba raket kembali ya jadi sekali lagi untuk apa namanya proses pengerjaan seperti ini intinya disini kita harus ada perjanjian ya tanpa garansi ya Oke ini ini kita coba colok casan ya Oke Alhamdulillah ada ketaran dan disini sudah ada lambang petir berarti handphone bisa mengecas ya Oh dan ternyata bisa kita lihat persentase baterainya 78% ya bahkan lebih dari 50% ya seperti yang di awal tadi waktu kita tes ini indikasinya baterai ini tidak drop kosong dan ada isinya ya Oke coba kita nyalakan dan kita bisa lihat infon bisa menyala kembali ya kita tinggal tunggu saja sampai booting selesai ini kita rapikan antenanya dan ini sepertinya edisi belas dendamnya bakal tercapai ya karena si usernya bilang ini akan diposting lagi via online jadi akan dijual lagi jadi dia merasa jadi korban COD-an korban online dia akan di online kan lagi ya jadi balas dendamnya mungkin bisa tercapai ya ini kita coba tes ya ada kunci layarnya kita coba colek disini atau screennya aman ya bisa bergerak Oke dan karena ini menggunakan kunci pin kita tidak bisa mengetes lebih lanjut dan juga sudah kesepakatan ya sama si usernya asal bisa hidup saja tanpa garansi dan tidak boleh komplain komplain lagi kalau suatu saat handphone ini mati kembali ya jadi kalau ada teman-teman yang bertanya apakah rehot CPU seperti itu tidak bisa tahan lama saya bilang tidak tidak bisa tahan lama jadi umurnya ya mungkin seminggu dua minggu sampai sebulan saja saya kira sudah hebat ya jadi hanya hidup untuk sementara waktu saja dan biasanya orang yang nyerpi seperti ini ya karena butuh datanya ya butuh file-file di handphonenya ya yang penting bisa nyala file-nya bisa di backup dulu atau mungkin ya yang seperti ini korban COD-an kemudian dia akan posting kembali dan dia jual online kembali ya walaupun sudah tahu ini handphone bakal tidak tahan lama lagi ya jadi buat teman-teman kalau yang mungkin ingin handphone ini normal kembali sempurna bisa tahan lama ya jangan direhot seperti ini ya harus diganti dengan CPU yang baru jadi disini saya bukan mengajari untuk dia jual kembali dalam posisi yang tidak sempurna seperti ini ya ini tadi sudah kita ceritakan ini kemauan dari usernya ya oke semua sudah jelas disini ya dan disini kita sudah pasang tulangannya tadi ya pasang bejelnya dan sudah selesai kita baut kemudian kita siapkan lem sama karet kita bisa lem backdoor nya ya oke masih utuh ya seperti tadi mengecas juga bisa kemudian kita tinggal selain backdoor nya dan selesai ya dengan catatan yang saya bilang tadi untuk servis yang model rehot-rehot goyang Indonesia seperti ini ini tidak ada garansi dan tentu saja ya kita ngasih ongkotnya jangan mahal-mahal ya yang penting bisa hidup tidak ada garansi tiga langkah keluar dari counter sudah tidak ada garansi ya ini kita ikat kita keringkan dulu backdoor nya oke sekali lagi ini servis jurus darurat ya ya ini kita coba tes masih tetap menyala ya masih menyala ya atau skin juga masih aman oke sampai disini sekian dulu terima kasih dari saya Joko Kendil Smart semoga video ini bisa bermanfaat kita ketemu lagi di video selanjutnya dan akhir kata dari saya salam Oh preker handpun video selanjutnya dan sampai jumpa di video selanjutnya